Anak mantan kepala bagian di Tnarkoba AKBP Akhiruddin Hasibuan, yaitu Aditya Hasibuan, resmi menjadi tersangka kasus penganayaan. Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, atlistiosigitpe, Kapolri ikut berkomentar atas penangkapan Aditya Hasibuan dan menyampaikan terima kasih untuk kinerja para anggotanya. Akhiruddin Hasibuan, resmi dihentikan dari jabatannya. Dia terbukti melanggar kode etik, usai diduga membiarkan anaknya melakukan kekerasan. Belakangan terungkap fakta dan dosa-dosa Akhiruddin selama ini, sebagai pribadi maupun polisi. Pertama, AKBP Akhiruddin pernah dilaporkan atas dugaan kasus penganayaan terhadap juruparkir pada 2017 lalu. Kedua, polisi saat ini menyelidiki adanya dugaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan AKBP Akhiruddin Hasibuan. Penyelidikan itu dilakukan usai kepolisian menemukan gudang bebeng solar yang diduga milik AKBP Akhiruddin. Ketiga, hidup mewah. Laporan harta AKBP Akhiruddin tidak berubah selama 10 tahun terakhir. Dalam LHKP yang terakhir pada Maret 2021, harta AKBP Akhiruddin masih 467,5 juta rupiah, sama dengan pada laporan 2011 silam. Padahal AKBP Akhiruddin kerapamerkan kendaraan mewah, seperti Harley Davidson dan Jeep Rubicon. Keempat, AKBP Akhiruddin memaki-maki dengan kata kotor ke keluarga korban penganayaan yang dilakukan anaknya. Terima kasih telah menonton!